Intro Sebanyak 48 personil kepolisian yang tergabung di 6 tim unit reskrim jajaran Polres Lebuhan Batu mendapat piagam penghargaan dari Kapolres Lebuhan Batu karena telah berhasil melebihi target pengungkapan kasus kriminalitas berupa curat, curas, dan curanmor selama 21 hari Sikat Toba 2021 AKBP Denny Kurniawan selaku Kapolres Lebuhan Batu mengatakan dalam kurun waktu 21 hari pelaksanaan Sikat Toba unit reskrim jajaran Polres Lebuhan Batu berhasil mengungkap 104 kasus kriminalitas dengan menangkap 130 tersangka dan mengamankan barang bukti hasil kejahatan senilai 650 juta rupiah Pihaknya berharap dengan penghargaan ini dapat memotivasi personil untuk lebih meningkatkan kinerja khususnya memberikan pelayanan dan rasa aman terhadap masyarakat Kami penasaran upacara pemberian reward pada personil yang telah berhasil mengungkap kasus dalam operasi Sikat Toba 2021 yang dilaksanakan beberapa waktu lalu Alhamdulillah selama 21 hari operasi Polres Lebuhan Batu bisa mengungkap 104 kasus dengan tersangka sebanyak 130 orang dan barang bukti yang bisa kita amankan diperkirakan 650 juta rupiah Ini suatu prestasi sehingga untuk meningkatkan kinerja personil kami memberikan rewet kepada Biasu Bagi Agam dan Alhamdulillah Dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan Ritka Sumiadi Jowo Terima kasih akan menonton! Tanah, man Mitarbeiter! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.